Terbun tak pakai lembut Jalanan menuju Session Reset Ketambe Kembali lagi tahun 97 Kembali lagi ke Ketambe Aduh udah sekitar berapa tahun Mungkin Sekitar 20 sekian tahun Baru kembali lagi ke sini Udah lama gak ke sini Ini berarti Tahun 1970-an Masih lebat Masih hijau semua ya Di situ tahun 1990 Semakin berkurang Semakin berkurang Ini 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 karena pembangunan Ini di tempat yang berkurang Ini di tempat yang berkurang Ini di tempat yang berkurang Oh ini Kita mau Sopo Vindu Kita mau SPS Kita mau Kalistan Oh untuk sawen Kalau ini Ini 2022 2022 Terlalu banyak ini Berarti termasuk di kawasan Cetimur Berarti termasuk di kawasan Cetimur Berarti termasuk di kawasan Cetimur Bukan biar Bukan biar Bukan biar Bukan biar jalan Sama tu Berjalan Dalam Berlaku 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 Kalau di Bukit Lawang itu bedanya apa dengan disini? Kalau Bukit Lawang itu kan dia jadi awalnya itu 1970 itu dibuka stasiun ini untuk tempat rehabilitasi juga Jadi orang-orang hutan yang udah di daerah semua manusia Yang ditangkap dari masyarakat dibawa kembali untuk direhabilitasi kan Cuman waktu itu permasalahannya masih banyak orang hutan liar di Ketambi ini Jadi dipindahkanlah untuk stasiun rehabilitasi yang itu ke Bukit Lawang Jadi sebelum di Bukit Lawang disini dulu tuh Jadi dipindahkan ke Bukit Lawang Jadi disini murni jadi stasiun riset untuk orang hutannya aja Gak ada tempat rehabilitasi lagi Gak ada tempat ini ya Pendangkaran ya? Iya jadi pendangkaran itu pindah ke Bukit Lawang Jadi disini untuk memang khusus untuk riset orang hutannya aja Berarti Bukit Lawang itu ada tempat? Sana untuk direhabilitasi orang hutannya Awalnya disini tuh awal mulainya Tapi karena pertimbangan itulah Karena banyak orang hutan liar masih takut kan Kita ke orang hutan dah sering berinteraksi dengan manusia kan Bisa menurunkan penyakitnya juga Jadi takutnya nanti ada orang hutan yang sakit nih Ditulahkan ke yang liar Itu yang ditakutkan Makan pindahkan ke Bukit Lawang Jadi disini tuh khusus yang liar aja Tapi ceritanya dulu tuh ada satu orang hutan rehab Yang memang udah dilepas Gak bisa ditangkap lagi Jadi ada keturunan dia disini Ada dua keturunan disini Yang memang asli orang hutan disini yang liar Satu lagi keturunan Nama orang hutan itu Binjai Karena dia diambil dari Binjai kan Binjai namanya Dia tuh udah dilepas dan gak bisa ditangkap lagi Jadi udah membaur lah disini satu orang hutan itu Jadi ada keturunan dia tuh yang memang suka Nyuri baju, nyuri pakaian Karena keturunan dia tuh lah Dia suka nyuri baju, nyuri pakaian kita Ya makanya kita kok lagi jemurni memang harus kita jaga Nanti keturunan dia tuh suka ngambil Karena diajarin dari induknya Ajarin, induknya ajarin Jadi dari kebiasaan Itu iseng lah? Ya iseng lah bisa kita bilang Main-main deh Diambil, gigit, buang Karena kan orang hutan rehab tuh kan udah pernah lihat pakaian juga mungkin ya Tapi kok orang hutan yang liar murni disini Memang asalnya disini gak mau dia ngambil Memang keturunan dia rehab tuh aja yang suka ngambil Jadi kita membedakan yang rehab sama keturunan yang asli disini Yang liar tuh dari namanya Jadi kok keturunan rehab tuh namanya itu Acak dia Misalnya nama mamaknya induknya itu Chris Dari C.H. Chris Nama anaknya itu nanti Jito dari J Tapi kok yang keturunan liarnya yang asli disini itu Misalnya nama mamaknya misalnya mana nih Yang inilah Misalnya nama Namaknya ini Puji Nama anaknya itu Patrick Tetap PP dia diambil Awal urusnya tetap sama Biar kita tahu Garis keturunannya Tapi kok untuk yang orang kerehat Gak kita buat begitu Kita buat beda Kita tahu yang mana keturunan Asli disini Yang mana keturunan ini Keturunan ini lah misalnya P, 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 P semua Puji, Patrick nanti Ini peta trail Iya ini peta trail Trail kita nih Yang ngungun Trail kita Kalau di luar Di luar ini Itu udah di luar kawasan Sasyur Kalau di luar kawasan Sasyur Ini kan ini udah masuk burah nih Kawasan burah nih kan Kalau di atas ini kan udah masuk ke Restorasi Aunel Yang di sana B, P, K, L nya masih ada B, P, K, L B, P, K, L nya udah bubar Ha? Bubar udah bubar ya 2012 ya mas Tapi dulu dia Bubar secara murni Itu secara resmi Itu ke 2000 Dulu dia Tapi makanya 2011 HK berdiri Berarti dia dulu setingkat SKPA Dia memang Sully funded Lembaga Menurut Seperti LPSDM Ya oke Tapi dia level provinsi Dia langsung bertenggung jawab Kepada gubernur Tapi terakhir dibubarkan Terakhir dibubarkan Makanya karena dia memang Membentukan gubernur Yang ya gubernur juga Boleh membubarkan dia As long as his his feet Cuman ya Statusnya lembaga Non struktural Tidak Jadi tidak mesti Harus tunduk pada SKPA mana Nah kemudian Berarti sebenarnya itu Nah ketika BPKL BPKL Hilang Baliklah dia pengelolaan ke BLKK kan Tapi satu Satu kemunduran ya Oh iya Berarti sekarang dia di bawah bidang Dari sudut pandang konservasi Itu kemunduran Karena BPKL dulu itu Bukan cuman mikir Untuk masalah konservasinya Tapi juga mikir Masalah Untuk pandingnya juga Pandingnya PBA udah aman kan How to Exploit positively lah Untuk Isu konservasi ini Makanya dulu pernah ada Masuk floresta Masuk Tentang kenapa Jadi Itu juga masalah internal manajemen Berarti itu dibubarkan Waktu Betoja ini Karena dijulang Lebih penting Monyet-monyet dihutang Daripada Maslah atan Manusial Berarti dulu dia Di bawah DLHK Nah BPKL itu sendiri Dia tidak Tunduk Anak-anak Perlain lapor Pak Kepala Dinas Kehutanan Tapi Kehutanan Bisa kerja SKPA lain Tapi kalau di SUA itu kan ada buah Cemengang namanya Mereka favoritnya itu Karena beda-beda ini ya Beda-beda Vegetasinya itu berbeda Mereka bisa ngomong gak Sama Sama mereka Kelompok orang hutan ini Dengan orang hutan yang lain Jadi Masa yang sama Jadi orang hutan ini Dia hidupnya itu soliter Gak berkelompok sendiri-sendiri Mereka itu cuma barengan Kalau lagi mau kawin aja Itu pun jantan mau betinanya aja Jadi setelah kawin Jantannya pergi Nanti betinanya hamil Melahirkan Dia jaga anaknya aja gitu Sampai anaknya umur Sekitar 8-10 tahun Anaknya juga pisah lagi sendiri Tentunya sendiri juga Gitu terus Gitu terus ya Berarti Soliter ya Soliter Dia sendiri Hidupnya sendiri-sendiri Kalau Dia ada Bahasa-bahasa gak Orang Kalau bahasa selama orang Kita kurang tahu ya Tapi kok Dari suaranya itu Kita bisa bedakan Kita bisa bedakan Suara itu ke dalam Beberapa jenis Ada yang namanya longkol Longkol itu dia Suaranya panjang Besar Itu biasa untuk jantan Yang udah dominan Jantan dewasa Itu dia Nama Keluarnya suara longkol itu Sering kena-kena Daku Misalnya dia lagi Rasa terganggu Atau Bertemu dengan jantan Yang lain Dia keluar dari suara longkol Ada nama Kissquick juga Nama suaranya Kita kasih sebutan-sebutan Suara-suara yang mereka buat Ada nanti Namanya groom Kalau bokawit Kisquick itu dia Jadi mulutnya itu Macam dimonyongin Dia tarik udara Di luar Jadi bunyi Biasa kok kita Ikutin orang hutan Kita ikut orang hutan Kita data aktivitasnya Kalau kita terlalu dekat Dan dia berasa terganggu Dia kasih suara Kisquick itu Itu warning Iya warning ke kita Peringatan Terlalu dekat nih Jangan dekat-dekat kali Sama aku Setelah gitu lah Berasa terganggu dia Tapi orang pikir Cio Orang pikir Suka pula Tampar Di FKL yang Spesialis orang hutan Spesialis gajah Tempat terus Spesialis badak Spesialis rimung Dipajar Kau jika Sudah ada ini ya Sendirian Nama-apa Siapa tadi mau Pirhan Pirhan Kalau di FKL Ini tahun ketiga Tamat kemarin Kuliah 2020 Awal Masuk ke L 2020 Wakil Kuliah di Kuliah di Indonesia Dulu penelitian pun Besis war dari FKL juga Magang Magang waktu penelitian Magangnya disini juga 2018 Magang waktu masing-masing Jurusan apa itu Jurusan biologi MIPA MIPA biologi Cocok lah dengan Pelajari orang hutan Dulu juga waktu Magang itu Ikut orang hutan Dari dia bangun Sampai dia tidur Masuk ya kan Dari pagi Dari pagi Pulang sore Juga cek Juga cek Ketinggian sungai Kita cek Ketinggian sungai Kalau sekarang Lagi naik Atau lagi turun Sekarang turun Lagi turun Jadi kita cek Yang paling susah itu Ketinggian sungai itu Kadang kok Misalnya airnya lagi besar Mau kali hilang Punggungnya itu Harus kita buat lagi Kalau kegiatan lainnya Kita juga monitoring Monitoring Harian ke dalam hutan Sambil kita dengar juga Memang apa yang ada Kita juga ada kamera Jadi kita juga Memang foto Jadi kebanyakan Foto-foto yang kita tempel Sana itu Foto kita ambil Sendiri disini Foto kita ambil Sendiri disini Kita identifikasi Juga nanti Kita juga punya Ahli burung ya Aswallah Kalau lagi beliau kemari Kita memang fokusnya Nanti ke monitoring burung Jadi kita juga Mendata juga Yang kita temukan Setiap tahunnya Kalau di tahun 2022 kemarin Kita dapat 77 spesies Yang kita komunikasi Burung Burung Di tahun yang lalu Kita juga pasang Kamera trap Kebetulan Sekarang kamera trap Kita lagi Buker apa lagi Di bandah Lagi di left Karena ada yang rusak Kan Gak lama dipakai Ada yang rusak Kita juga pasang Kamera trap Kalau itu orang hutan Kita biasa Mendata Berapa kali perjumpanya Setiap tahun Berapa kali Perjumpanya Setiap tahun Setiap tahun Dan mulai tahun ini Kita udah mulai lagi Untuk data aktivitas Kita mulai lagi Ikut orang hutan Setiap hari Sebulan itu ada Sepuluh hari Kita ikuti orang hutan Dari pagi Sampai Dari dia bangun tidur Sampai dia tidur lagi Kita data Sekarang juga tadi Data Untuk data mereka Ada berapa Yang masih hidup Berapa yang udah lahir lagi Kita juga Kita juga Malamnya itu Mungkin sebulan Selama 4 malam Atau 5 malam Kita herping Kita cari katak Ular Juga kita data Kalau di tahun lalu Kita dapat 21 spesies Kerpet Yang kita Identifikasi Kerpet itu dia Kadal Ular Katak Itu kita identifikasi juga Itu kalau misalnya Lagi ada peneliti Jadi kita rutinnya itu Tapi kalau lagi ada Mahasiswa peneliti Mahasiswa peneliti Atau peneliti-peneliti lain Kita juga Dampingi mereka Sekaligus kita juga Mengambil Sekaligus kita juga Monitoring ke lokasi Dalam otak Selain monitoring Sekalian juga Mentampingi mereka Terus Kalau ada training Field trip Kita juga Dampingi mereka Kami-kami yang buat video Kami-kami khusus Mungkin Mungkin Kayak Pendonor Kemarin Di mana Kita tarik Pertemuan Pertemuan Ini Itu sih Kita kegiatan Di sini Ini Saulah Kita Ketemuan Ketemuan Di sini Ini Ini yang baru Kalau dulu kan Kalau dulu kan Ini fondasi bekas Yang lama Memanjang Ini Fondasi Ini lama Ya Memanjang Ini Kamar Terdiri Itu Yang Tentu Nama Tamu Kemarin Kita Lepas Oh Oke Tapi ini Agak kecil Ya Sudah Kecil Ini Biasa Dua Lanjang Tidak Tidak Oh iya Tahan pun seringkali berkembangan Tidak Wah ayu itu tak hebat Tadi saja ada kain Terima kasih 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 Terima kasih